Di Mediatek itu menggunakan GPU Mali cuy Oke langsung kita coba lihat disini ya Dan ini lancar banget guys Disini kita bisa dapat di 29 tuh 26-27 fps Kembali lagi bersama saya di channel Wajekta Gaming Official Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau bahas ya Untuk Yuzu Emulator ya terbaru versi 220 Dan di versi ini sudah ada fitur mendeteksi GPU-nya guys ya Nah disini saya menggunakan Xiaomi 13T Kita akan coba tes dengan GPU Mali-nya Apakah bisa memainkan game Naruto lebih lancar atau tidak guys ya Kita akan coba tes disini teman-teman ya Nah untuk settingannya sendiri disini saya hanya menggunakan settingan seperti ini teman-teman Di sistemnya seperti ini Kemudian di grafiknya seperti ini ya Saya gunakan normal untuk akurasi levelnya resolusinya 0,75 kali Kemudian untuk yang lainnya Nah untuk anti-aliasing jangan lupa ini triknya Anti-aliasing ini di Mediatek harus diaktifkan guys seperti ini ya Nah ini biar lancar nanti ya teman-teman ya Nah kemudian untuk di bagian bawah disini untuk yang lainnya sama seperti biasa untuk settingannya Oke langsung aja disini kita coba tes ya teman-teman masuk ke dalam gamenya Kita coba lihat nanti berapa fps gunakan yang custom pastinya Langsung kita coba jalankan teman-teman Nah disini teman-teman bisa lihat Ya tuh Ada NCE Mali ya terdeteksi ini NCE Mali Nah kalau di Snapdragon itu kedeteksinya Qualcomm Atau kalau misalkan menggunakan GPU custom itu ada turnip dan lainnya guys Seperti itu ya Nah ini kedeteksinya Mali ya Karena di Mediatek itu menggunakan GPU Mali cuy Oke langsung kita coba lihat disini ya Dan ini lancar banget guys Disini kita bisa dapat di 29 tuh 26-27 fps Lihat ini untuk ini juga lancar banget Wih mantep ya Oke dan jangan lupa teman-teman disini harus gunakan Fun cooler ya Biar suhunya tetap terjaga Oke langsung aja disini kita coba lihat teman-teman ya Kita coba battle disini ya Kita coba battle Oke kita coba tes nih Di Mediatek selancar apakah ya Pertarungan bebas Kita coba teman-teman ya Oke 30 fps dapat disini teman-teman Ini mantep banget Kita coba Sur people apa nih Sur people Kita coba ya Sur people Belum saya coba ini Sur people pemula katanya ya Oh Oke Oke kita coba gunakan Naruto aja dah Kemudian Uchiha Sasuke Tapi Sasuke nya yang udah GG cuy ya Mana ya yang udah GG ya Mana nih Sasuke yang udah GG Ini kayaknya ya Oke Coba Dan satu lagi Sakura dong Team 7 lah ya Oke Nah ini Kita coba lihat teman-teman Gimana selanjutnya Ini masih ke deteksi 30an fps ya Oke Lawan Kabuto Yakushi guys Kita coba lihat ya Ini saya gak pake stick Oke Seperti ini Dia bisa di 27an Mantap Mantap ya Lancar ya Bukan tandingan Kabuto kau Hmm 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 Wow Coba gunakan jurus spesial Aduh Ah Kita gunakan jurus spesial Wow jadi black hole mantap nah seperti itu teman teman ya disini lihat ini lancar setelah update ke versi terbaru kali ini ini recommended banget buat di mediatek ya mau di mediatek helio g99 atau mediatek jenis yang lain ini bisa teman teman coba coba ganti karakter guys kakak wah selesai saya pake si Sasuke ini oke selanjutnya guys kita coba ya kita lawan siapa nih B katanya ini masih lancar ya 22, 27, 30 fps oke langsung ke selanjutnya nih kita coba lihat oke dan ini masih lancar cuy keren ya ini sekarang untuk user emulator di mediatek lebih berkembang ya jadi lebih compatible gitu ya ini keren sih ya di dimensity 8200 ultra ini oke lah ya cuman memang untuk game-game yang lain kayak sniper elite bisa masuk cuman ya itu grafiknya gak stabil cuy ya mungkin perlu dioptimalkan dengan GPU driver ya oke kita lawan sino katanya disini kita pake dulu sakura dah waduh lawan dulu boom waduh itu siapa ya kita gunakan jurusnya coba sakura wah harus deket ya wuuh kena loh nah kena guys jurus spesialnya sakura nih wuuh 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 ngeri cuy wuuh mana ini si sasuke saya mau pake sasuke guys ih kok malah sakura nah ini wah kena cuy kena jurus spesialnya sino oke sakura ini mau selesai oh dia cuman ganti doang oh cuman gitu katon wah kena wah kena guys lihat wuuh wuuh ngeri 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 wuuh jurus rahasia pamungkas guys mantep ya lancar parah ini tuh ya ini masih oke nih fps nya nih masih 27 26 ya 25 ini keren lah ya ini teman teman bisa dicoba aja nih ya untuk versi yuju emulator yang ini ini saya sudah uji di mediatek dan stabil cuy keren ya oke itu aja mungkin teman teman ya di video kali ini semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya keren selamat menikmati selamat menikmati